KEMENTERIAN PERTANIAN RI Sutrisno mengatakan, dari data 12 kebutuhan pangan strategis, kondisi ketersediaan pangan aman dan cukup terkendali. Tapi semua pemerintah sudah merancang-rancang, dan sebagian sudah merasasikan, akan dipenuhi dari impor. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Andi Akmal Pasludin mengatakan, melihat neraca komoditas pangan strategis, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan mengalami surplus meskipun impor. Yang pertama kalau dilihat neraca komoditas pangan strategis ya, menunjukkan semua pangan utama itu surplus ya, jadi beras, daging, kemudian telur, kemudian cabai, walaupun memang ada 4 komoditas itu, kita datangkan melalui impor. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.